guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah buat kalian yang mau tau kegiatan LDI update berita informasi pokoknya semuanya kalian bisa liat di youtube nya di LDI TV jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like komen dan share ke teman teman kalian lembaga dakwah islam indonesia atau LDI telah melaksanakan kurban di berbagai wilayah indonesia tak hanya di pulau jawa kurban juga dilaksanakan di pulau sumatera hingga pulau papua ibadah kurban yang menjalankan umat islam mampu memutar ekonomi para peternak dan pelaku UMKM yang selama pandemi covid-19 mengalami penurunan omset karena menurunnya daya beli masyarakat korban tahun ini secara langsung maupun tidak langsung membantu perekonomian para peternak dimana seluruh warga LDI di seluruh Indonesia membeli dari peternak di daerah-daerah untuk hewan korban baik itu sapi, kerbau domba maupun kambing untuk pelaksanaan korban tahun ini berkurban saat pandemi covid-19 menciptakan multiplier effects di kalangan peternak sementara masyarakat bisa meningkatkan imun dengan protein hewani dari pembagian daging korban berkurban merupakan muncul kepedulian sosial seperti yang dilakukan warga LDI Kota Sumarang mereka memberikan daging korban ke rumah-rumah warga yang menjalankan isolasi mandiri selain itu LDI Kota Palu membagikan daging korban ke panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial antar sesama selain meningkatkan ketakwaan korban juga dapat meningkatkan uhwah islamiah pelaksanaan korban pada tahun ini juga kita tekankan untuk bisa berwawasan lingkungan yaitu meminimalkan limbah yang bisa mencemarkan lingkungan dalam pelaksanaan pemotongan hewan korban dan pembagiannya juga meminimalkan packaging atau bungkus plastik tak hanya kepedulian sosial pelaksanaan korban juga memperhatikan lingkungan hal tersebut tampak di wilayah Bali LDI Bali mengemas daging korban dengan menggunakan besek yang dikat dengan janur hal ini tentu membantu dan mendukung pemerintah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik banyak yang bertanya-tanya bagaimana warga LDI bisa membeli hewan korban dalam jumlah besar meskipun termasuk warga yang tidak mampu ternyata warga LDI menabung selama setahun pada saat pengajian dibuka kembali usaya Idul Adha warga LDI mulai berlomba-lomba untuk menabung warga LDI menulis pada buku tabungan korban beserta nilai korban berupa sapi kambing ataupun kerbau pelaksanaan korban juga mengikuti semua anjuran dari pemerintah terutama surat edaran kementerian agama baik itu pelaksanaan sholat id maupun pelaksanaan korban sendiri sesuai dengan zonasi di daerah masing-masing dalam kondisi pandemi COVID-19 warga LDI tetap menjalankan ibadah korban para panitia menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker selalu mencuci tangan atau menyiapkan hand sanitizer dan menjaga jarak bahkan di beberapa wilayah panitia korban LDI melakukan swab antigen selain menerapkan protokol kesehatan LDI juga mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan korban di rumah potong hewan atau RPH penyembelian hewan di RPH dilakukan untuk wilayah yang masih zona merah dan oranj sementara di wilayah zona hijau diperbolehkan di tempat yang luas dan bersih namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan tema yang kami usung dalam hari raya korban tahun ini meningkatkan ketakwaan dan kepedulian sosial di tengah pandemi ini tentunya harapan kami dengan korban tahun ini kita bisa lebih meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan kita bisa lukun kompak kerjasama yang baik sesama warga untuk mengatasi dan melewati masa-masa sulit dua tahun belakangan ini sehingga kita bisa keluar dari pandemi ini diharapkan dalam penyelenggaraan korban tahun ini semua umat Islam dapat merhatikan kondisi dalam masa pandemi namun tak meninggalkan esensi berkorban yakni ketakwaan kepada Allah SWT dan berbagi kepada sesama Assalamualaikum Pak Maaf mengganggu Pak ini ada sedikit daging korban ini ada sedikit daging korban Pak nanti bisa dimasak di rumah ya Pak iya klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumahu Khairah telah menonton